Intro Saya Yasir Nenema, masih bersama teman hati dalam program Kalam Hati Insya Allah sampai ke hati Masih ada Kang Rasid juga disini, ini menarik sekali ya bagaimana kita membahas Membahagiakan hati istri ini rejeki suami Tadi sebelum jeda terkait dengan obsesi dan juga ekspektasi Kalau seandainya nih dalam sebuah rumah tangga Pendapatan itu kan juga mempengaruhi ya Kalau pendapatan istri lebih gede daripada suami Nah ini gimana? Ataupun sebaliknya? Ya, sedikit mengulas tentang obsesi baru ke situ ya Obsesi itu adalah harapan hati untuk membahagiakan pasangan Maka kali mana tadi Mama doakan aku, aku pengen jadi Muhammad untukmu Maksudnya sifatnya, karakternya, seperti Muhammad Rasul SAW Begitupun juga sebaliknya istri Papa doakan Mama, Mama pengen jadi Khadijah buatmu Itu obsesi Kalau ekspektasi begini Pak, sebetulnya Mama dinikahi Papa itu Supaya Mama jadi kaya Itu ekspektasi Supaya Mama punya mobil dan punya motor Haridah Pearson Itu ekspektasi Ketika ekspektasi tak terpenuhi Maka muncul KDART Muncul pingin cerai Karena niatnya, niatnya materialistik Ingat rumah tangga itu adalah lillahi ta'ala Maka insya Allah Allah yang rawatnya Yang kedua, kalau pendapatan istri semakin lebih tinggi daripada suami Di situ adalah kembalikan kepada bahwa rumah tangga itu adalah kebersamaan Kalau di luar namanya Mu'amalah Kalau di dalam rumah tangga namanya Mu'asyarah Wa'ashiruhunna bilma'ruf Wa'ashiruhunna bilma'ruf itu adalah penyatuan jiwa Penyatuan pikiran Termasuk penyatuan harta dan kekayaan Tetapi dalam konteks ini Mari kita lihat Sayyidatina Khadijah Umul Mu'minin Waktu itu dia sebagai konglomerat Konglorawati Rasulullah sebagai pedagang Lebih besar harta Sayyidatina Khadijah Tetapi karena sang istri patuh kepada suami yang soleh Yang begitu Nabi dan Rasul Nabi kemudian kerjasama Bahwa pada saat itu Nabi sebelum menikah dan setelah menikah Harta kekayaan itu diolah oleh Sayyidatina Rasulullah Oleh Sayyidatina Muhammad SAW Begitupun disitu bahwa peran tugas masing-masing Ketika sang istri berbagi dengan suami Dihitungnya sedekah Tapi kalau suami kepada istri Itu hidupnya wajib Nafkah atau mahar Maka oleh karena itu Disini ada istilah Harta suami Milik istri Harta istri bukan milik suami Tetapi itu Itu dalam konteks sosial Itu tidak Sebagian benar sebagian salah Oh begitu ya Jadi kewajiban Suami kepada istri Dalam kitab Fikul Islam wa Adil Latuh Prof. Dr. Wahbah Juel menyampaikan Lijaujati hukukun maliyatun Ada hak bagi istri Hak keuangan Apa itu? Al mahar Wa nafakah Istri itu berhak menerima dari sang suami Mas kawin Dan nafkah Nafkah itu? Rumah, makan, minum, kesaharian Itu nafkah Itu Wajib sang suami Memberikan kepada istri Kemudian yang kedua Hukukun goirun maliyah Hak Kewajiban dari suami Untuk istri Yang bukan keuangan Seperti Mu'amalah yang baik Kemudian keadilan Itu harus Diberikan kepada istri Tetapi kalau istri Kepada suami Itu berbeda Kalau istri kepada suami Lebih bersifat Sedekah Bahwa Budi baik sang istri Nah Namun Punta sekali Mari kita lihat Ketika nafkah suami Kepada keluarga Sudah terpenuhi Masih ada sisa Itu punya hak suami Tidak semuanya hak suami Dibiliki oleh istri Oh begitu ya Kalau sudah terpenuhi nafkahnya Terpenuhi maharnya Karena mungkin Kalau membuat suaminya Itu hak suami Maka sang istri Harus menjaga hak suami Maka begitu juga sebaliknya Sang istri Sampai dalam Buat surat menyampaikan Bahwa ketika Sang istri meninggal Katakan Meninggal Ada harta Peninggalannya Itu sang suami berhak Dapat waris Dari harta istri Setengah dari hartanya Kalau tidak punya anak Kalau punya anak Ada pembagian asobahnya Jadi kalau Pendapatan istri Lebih tinggi suami Itu tinggal ada Komunikasi yang Tinggal komunikasi yang baik Ini kalau berbicara Mengenai pendapatan Dari suami Sumber rejeki suami Ini kita Ada pertanyaan Dari teman Hati Melalui Instagram Ataupun Twitter Di kalam hati Saya bacakan dulu Kang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaannya Awal menikah Suami saya Memulai usaha restoran Nah Alhamdulillah Berkembang dengan lancar Dan juga baik Sampai sekarang Tapi Restoran milik suami saya itu Ternyata masih Menjual Alkohol Apa yang harus Dilakukan Masalah Hal ini Kayasir Memang Biasanya kalau ada Restoran Suka ada instrumennya Minuman Apa saja Itu instrumennya Ini instrumennya Minuman alkohol Nah itu dia Allah menyampaikan Tentang makanan Dan minuman Siapa saja pelakunya Entah suami Entah bapak Entah ibu Entah tetangga Bahwa Allah menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim Kulu Mimma fil ardi halalan Toyiba Wala tatabi Kutuwati syaiton Hendaknya kalian makan Hendaknya kalian minum Tetapi Ada syarat Makanlah Minumlah yang halal Halalan Toyiba Yang kedua Juga harus Baik cara mengkonsumsinya Hal ini sebuah syarat Ketika entah itu Makan minum Sebagai bisnis Entah makan minum Sebagai nafkah Kalau sebagai bisnis Pastikan Barang yang dijual Barang yang dimakan Barang yang dimakan Barang yang dimiliki Harus halal Halal itu adalah Cara mencarinya Itu halal Yang kedua Kalau toyiban Cara mengkonsumsinya Alkohol Minuman beralkohol Kan diharamkan Diharamkan Maka kalau Sumbernya haram Maka efeknya haram Contoh pun Sekali Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Abu Bakar Siddiq Waktu itu disuguhin Minum susu Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sudah minum setengahnya Dia lupa menanyakan Menanyakan kepada Asistennya Engkau dapatkan dari mana Ini susu Susu halal Dia minum Beliau Setengah gelas Kemudian lupa Mau menanyakan Ini engkau dapatkan Dari mana Susu ini Kemudian Sang asisten menjawab Maaf Halifat Rasul Saya dapatkan Ini susu Di pasar Dengan cara apa Kamu mendapatkannya Ya Tapi saya dapatkan Hasil lotre Hasil apa lotre itu Kak Hasil undi Hasil undi Itu Susunya halal Tapi cara mendapatkannya Haram Ngundi gitu ya Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq Langsung pada saat itu juga Memasukkan Kelima jarinya Kedalam Mulutnya Supaya muntah Sebab Ketika itu Susu sudah masuk ke dalam Akan jadi darah Akan jadi daging Akan jadi sal rambut Selagi itu daging Masih dalam tubuh Haram Maka sholatnya Gak diterima Puasanya gak diterima Doanya ditolak oleh Allah Sebab ada yang haram masuk Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq Dia memasukkan Lima jarinya Untuk mengeluarkan susunya Itu susu kan Apalagi Al Alkohol Maka Sang istri Baik-baiklah Berbicara kepada Sang suami Pak Sudahlah Pak Jangan jualan yang seperti itu Dengan cara baik dulu Kemudian Lanjutkan Dengan cara komunikasi Kalau tidak bisa Pakai orang ketiga Kepada usad Para ulama Kalau tidak bisa Disitu Ada cara yang keterakhir Papa Kalau memang Aku mendapatkan Nafkah yang haram Aku siap Ditalak Aku akan nalakmu Itu bisa jadi cara Karena haram Sikap itulah yang Bisa kita ambil Masya Allah Luar biasa sekali Terima kasih atas pencerahan Dari Kang Rasit Terkait dengan tema kita Bahagia hati Istri Rezeki suami Semoga apa yang tadi Disampaikan oleh Kang Rasit Bisa bermanfaat Untuk kita semua Yang ada disini Dan bagi teman hati Yang tidak sempat Untuk menyaksikan secara utuh Episode kali ini Tenang saja Karena Episode utuh Akan diunggah Di kanal Youtube Beranda Islami Jadi jangan lupa untuk like Comment dan juga Subscribe ya Teman hati